Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Balik lagi di channel guru abad 21 Media informasi dan edukasi Nah bapak ibu di video kali ini Kita akan membahas Postingan yang ramai di kalangan guru Yang berharap CLB Ketanda kutip Ke KTSP Kembali lagi ke KTSP Ini ada beberapa Postingan dari rekan-rekan guru yang kami screenshot Kurikulum merdeka oke Tapi menurut saya KTSP juga bagus Waktu guru penuh untuk siswa mendidik Agar siswa pintar, bermutu, dan berahlak mulia Masalah metode mengajar Setiap guru sudah punya kemampuan masing-masing Kalau guru terlalu banyak beban Siswa bisa jadi korban Ini postingan dari rekan-rekan guru Ada juga yang mengatakan Ini ya Guru-guru sibuk Selamat hari guru stres sedunia Gara-gara administrasi dan PMM katanya Guru-guru sibuk dengan urusan masing-masing Pergi ke kota untuk mengerjakan Ekinarja Dan ikut webinar agar-agar mendapatkan sertifikat Sehingga anak murid terlantar belajar Bahkan terpaksa anak kami liburkan Wah luar biasa ya Sampai anak peserta diri di sekolah Diliburkan gara-gara Oke kita lanjut dulu pembahasannya Yang menjadi kendala Satu tidak ada jaringan di desa atau tempat kami mengajar Kata para guru Kemudian jarak tempus 10 km Melawati hutan dengan berjalan kaki Dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim Untuk mendapatkan sinyal Yang ketiga tidak ada penerangan Yang keempat guru-guru belum memahami IT Dengan kondisi ini Kami semohon Kiranya Bapak Menteri Untuk mencari solusi Atau mengembalikan ke KTSP Kemudian ada juga yang post yang seperti ini Kembalikan kurikulum KTSP Agar guru fokus mengajar dan mendidik Sehingga siswa bisa cerdas dan beretika Ada juga teman-teman guru yang mengatakan Aksi ngata guru adalah mengajar Mendidik, membina, dan melatih Bukan aksi nyata buat administrasi Dan kejar sertifikat Kembalikan kurikulum KTSP Pada kami Mas Menteri Ini curahan hati dari rekan-rekan guru Yang banyak menyuarakan untuk Kembalikan saja ke KTSP Oke Jadi Bapak Ibu Kita coba diskusi Hal ini postingan tadi Menjadi pemantik diskusi kita Jadi perlu diketahui bahwa Zaman KTSP dulu KTSP 2006 ya mulainya Itu kan belum marak perkembangan internet Ya Dari sisi perkembangan perangkat seperti HP pun Belum terlalu secanggih sekarang ya Dengan demikian Di zaman sekarang yang internet menjadi sahabat dekat semua orang termasuk peserta didik Ya Anak-anak peserta didik kita katakan sangat dekat dengan ponselnya mereka Sehingga meskipun saat ini masih KTSP Pasti tetap guru akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi Mau tidak mau Menjadi sebuah keniscayaan guru Melibatkan Memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya Tidak serta-merta Full Sepanjang pembelajaran menggunakan teknologi Keliru juga menurut kami Kalau seperti itu Tapi Tidak bisa didafikan bahwa Pembelajaran juga harus tetap Mengaitkan dengan Kondisi saman Yaitu perkembangan teknologi Sehingga meskipun kurikulumnya KTSP Tentunya tetap akan beradaptasi dengan internet dalam hal ini Nah tentu Bapak Ibu sepakat dengan hal ini Ada pun terkait keluhan guru-guru mengenai Kejar sertifikat Ini perlu dikelirkan juga menurut kami Sebenarnya Terkait e-kinergia kan Teman-teman Berbicara Berbicara sertifikat Otomatis Arahnya ke e-kinergia Sebenarnya Berapa sertifikat yang diperlukan Untuk satu semester Kita ketahui Yang dibutuhkan guru adalah 32 poin minimal Di e-kinergia 32 poin Sehingga Kalau Bapak Ibu menggunakan Misalnya Berbagi praktik baik Kepada teman-teman di sekolah Itu sudah Itu sudah 8 poin Kalau tidak salah Kemudian Bapak Ibu menjadi peserta praktik baik Itu 4 poin Kalau Bapak Ibu 2 kali Maka sudah 8 tambah 8 16 poin Nah artinya Bapak Ibu sudah mengantongi 16 poin Tanpa pakai Sertifikat yang harus dikejar Pelatihannya kemana-mana Seperti itu Sertifikat yang dipakai adalah Sertifikat berbagi praktik baik Di sekolahnya Bapak Ibu itu sudah bisa Di komunitas sekolahnya itu sudah bisa Kemudian Bapak Ibu butuh lagi 16 poin Artinya kalau Bapak Ibu Menggunakan sertifikat pelatihan Maka 16 poin itu bisa Cukup 2 Pelatihan yang Bapak Ibu ikuti Itu sudah 16 poin Karena 1 pelatihan kan 8 poin Itu sudah ada 8 poin 2 kali Bapak Ibu ikuti Maka sudah 16 poin Jika ditambah dengan yang tadi Maka sudah 32 poin Dan 2 sertifikat pelatihan tadi Yang kita bahas itu Dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu Mulai Januari sampai Juni Kalau dikatakan memberatkan Ya relatif ya Kita pahami Kondisi teman-teman yang di 3T yang dipelosok Mungkin ini memberatkan Tapi Di satu sisi Kita tidak bisa Nafikan bahwasannya Guru dituntut Untuk senantiasa Meningkatkan kompetensi Melalui Pelatihan Melalui BIMTEK Dan seterusnya Silahkan dikoreksi Jika keliru Bapak Ibu Kita diskusikan Di kolom komentar Ini yang kami Sampaikan juga Adalah argumentasi Dari beberapa guru Yang lain Seperti itu Nah jadi terkait KTSP Silahkan Cantumkan Komentarnya Bapak Ibu Di kolom komentar Seperti apa tanggapannya Apakah setuju Kembali ke KTSP Atau seperti apa Atau KTSP Seperti apa dulu Ya Apa KTSP versi dulu Atau KTSP Yang versi adaptasi Dengan kondisi Kekinian Ya silahkan diskusi Di kolom komentar Bapak Ibu Satu hal yang perlu Kita pahami Terkait ekinerja Di PMM ya Ini disampaikan oleh Pihak kementerian Melalui Medianya Ada tiga kelebihan Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mengerjakan Kinerja di PMM Yang pertama Ekinerja melalui PMM ini Lebih praktis Karena 15 menit saja Untuk merencanakan Kinerja itu Sudah bisa Bapak Ibu Kalau sebelumnya Kan Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Tetap mengisi SKP Seperti itu Dan Sejak Sebelum ada PMM SKP nya itu Ekinerja itu kan Diisi di Website BKN Nah Sebelumnya Penyusunan SKP itu Dilakukan secara manual Karena belum ada isian Yang kontekstual Dengan profesi guru Sehingga cenderung Menghabiskan waktu Nah Sekarang Dengan adanya PMM Sekarang Setelah adanya PMM Cukup Bapak Ibu Memilih rencana Hasil kerja Dan perilaku kerja Di PMM Tanpa perlu Dikati manual Hanya butuh 15 menit Lebih cepat Banding menunggu Jumuran kering Bahasanya Dirjen GTK Jadi memang kan Platform ini Sudah menjadi Template ya Bapak Ibu Tinggal pilih-pilih Sesuai dengan Perancanannya Bapak Ibu Masing-masing Jadi lebih praktis Yang kedua E-kinerja di PMM Ini lebih relevan Kenapa? Karena Sebelumnya Pengelolaan kinerja Guru dan Kepala Sekolah Masih mengikuti Pengelolaan pegawai ASN secara umum Belum spesifik Pada praktek kinerja Yang dilakukan oleh Guru dan Kepala Sekolah Kita katakan SKP kita selama ini Itu masih Lingkup ASN umum Seperti itu Nah sekarang Dengan adanya PMM Praktik kinerja Direncanakan Sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan Dengan dukungan Rapor pendidikan Untuk menciptakan Dampak baik Pada praktik kinerja Jadi bukan hanya Spesifik ke guru Tapi juga Spesifik ke Satuan Pendidikan Dalam hal ini Karena kan Terintegrasi Terbaca di Rapor pendidikan Bapak Ibu Seperti itu Pelaksanaan kinerja Anda juga akan Dinilai Sesuai kondisi Lewat observasi Oleh atasan Seperti itu Jadi lebih Relevan Yang ketiga Lebih berdampak Guru dan Kepala Sekolah Bisa rasakan Manfaat kualitas Belajar murid Meningkat Kalau sebelumnya Bapak Ibu Sebelum ek kinerja Di PMM Penilaian itu Bersifat umum Dan belum Kontekstual Dengan peningkatan Kinerja guru Dan Kepala Sekolah Sehari-hari Sekarang Di PMM Penilaian kinerja itu Berdasarkan observasi Ini memberi peluang Bagi pendidik Untuk refleksi Dan melakukan Perbaikan Dengan begitu Kualitas pembelajaran Murid bisa Terus meningkat Jadi Lebih praktis Lebih relevan Dan lebih berdampak Dan kami Pribadi Sepakat dengan Kinerja di PMM Karena ini memang Sesuai dengan Yang dibutuhkan guru Ya Bapak Ibu Jadi jangan terlalu Terbebani Dengan Apa Narasi yang beredar Berburu Sertifikat Tidak Sebenarnya Karena kan Yang dibutuhkan Minimal 32 poin Kalaupun Bapak Ibu Misalnya Menggunakan Sertifikat Total Mengikuti Kegiatan Praktik baik Misalnya Kegiatan pelatihan Misalnya kan Satu pelatihan Itu 8 poin Ya Jadi Bapak Ibu Hanya butuh 4 sertifikat Itu pun Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Bapak Ibu Menggunakan Apa Apa Poin-poin yang lain Kegiatan Misalnya Penggerak komunitas Dan sebagainya Jadi tidak menutup Harus Sertifikat Jadi jangan terbawa Arus Narasi Kegiatan Guru berburu Sertifikat Sehingga harus Meninggalkan siswa Di kelas Tidak juga Menurut kami Karena Tidak mungkin Setiap hari Bapak Ibu Berkegiatan Ini tidak Dituntut Setiap hari Untuk guru Ikut pelatihan Tidak juga Yang penting Sudah memenuhi Minimal 32 poin Maka Itu sudah Mencukupi Seperti itu Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Yang pertama Tadi Ya Yang pertama Ketika Bapak Ibu RAK-nya Sudah disetujui oleh Kepala sekolahnya Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Tidak lupa Tekan tombol Sepakati Di Ekinerja Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Satu hal yang perlu kita Syukuri Ekinerja di PMM ini Karena ada tiga faktor Yang pertama Lebih praktis Yang kedua Lebih relevan Dan yang ketiga Lebih berdampak Ini dokumen Atau slide Yang kami dapatkan Dari Media resmi Dircin GTK Yang kemudian Bisa menjadi referensi Semua guru di Indonesia Ya di semua jenjang Tentunya Karena media sosial Resmi inilah Yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Atau Dirjen DGTK Untuk menyampaikan Informasi Ya Kami kutip Dari sana Seperti itu Oke Bapak Ibu Kita diskusi Di kolom komentar Seperti biasa Tentu ada Koreksi Ada masukan Ada saran Atau ada Argumentasi Dari Bapak Ibu Terkait Ekinerja ini Silahkan Kita diskusi Di kolom komentar Kita sharing Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!